Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Bertemu lagi dengan Bunda di pembelajaran tematik Hari ini hari Rabu 24 Maret 2021 Yang kita akan pelajari hari ini Masih di tema 8, daerah tempat tinggalku Sub tema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku Hari ini kita masuk di pembelajaran 3 teman-teman Sebelum kita mulai, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa Bismillahirrohmanirrohim Robi zidni ilmah Warzukni fahmah Ya Allah tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku Amin Nah tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah Dengan memahami jenis cerita fiksi Siswa mampu membedakan toko antagonis dengan toko protagonis dalam cerita fiksi dengan baik Dan tujuan yang kedua adalah Dengan memahami mengenai kegiatan ekonomi Siswa dapat mengidentifikasi kegiatan ekonomi di lingkungan rumah dengan tepat Dan kira-kira apa materinya teman-teman? Yaitu perbedaan toko antagonis dan toko protagonis dalam cerita fiksi Dan yang kedua kegiatan ekonomi di lingkungan rumahku Nah teman-teman sudah mempelajari mengenai cerita fiksi Sekarang kita akan tahu perbedaannya Oke apa itu toko? Toko adalah pemeran yang ada dalam cerita Dan toko menjadi usur penting dalam sebuah cerita Karena alur atau plot akan berpusat pada hal yang dialami oleh toko itu Dalam sebuah cerita fiksi toko menjadi usur sangat penting Dan toko harus dideskripsikan atau dijelaskan dengan detail agar pembaca dapat membayangkan toko yang ada pada cerita Ini sebabnya pengambaran toko dalam sebuah cerita menjadi sangat penting Lalu apa itu toko antagonis? Toko antagonis merupakan suatu toko yang menimbulkan konflik dalam cerita Ia merupakan pengambaran watak yang buruk dan negatif Biasanya dibenci oleh pembaca Namun dalam beberapa cerita pengarang juga memberikan porsi cukup banyak pada toko antagonis Sehingga menyita perhatian pembaca Dan apa itu toko protagonis? Toko protagonis adalah toko yang menampilkan sesuatu sesuai pandangan dan harapan pembaca Menggambarkan watak yang baik dan positif Toko protagonis dapat menyita empati dan perhatian pembaca Lalu apakah perbedaannya? Nah, toko antagonis Yang pertama memiliki sifat negatif seperti Jahat, liki, penuh tipu daya, pemarah, senang melihat orang lain kesusahan, penuh iri, dan dengki Lalu, toko antagonis ini tidak disukai oleh pembaca Karena memiliki sifat yang buruk dan menyebabkan masalah dengan toko protagonis Nah, toko protagonis Kalau toko protagonis ini memiliki sifat watak yang baik serta positif Jadi, berbalik ya teman-teman ya Dan, toko yang amat disukai oleh pembacanya Kita masuk ke materi yang kedua Yaitu kegiatan ekonomi di lingkungan rumahku Masih ingat teman-teman apa itu kegiatan ekonomi? Ya, jadi kegiatan ekonomi adalah Kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita Tujuannya yaitu agar Sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan menghasilkan keuntungan bagi umat manusia Nah, disini kita akan bahas mengenai jenisnya Yaitu yang pertama ada jenis kegiatan ekonomi produksi Apa yaitu teman-teman? Jadi, kegiatan yang menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang Nah, orang yang melakukan kegiatan ini disebut apa? Ya, betul Produsen Nah, tujuannya adalah Menghasilkan barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen Lalu kegiatan yang kedua apa teman-teman? Ya, betul Distribusi Distribusi adalah kegiatan menyeluruhkan barang Dari pihak produsen ke konsumen Pelaku kegiatannya adalah disebut distributor Dan tujuannya supaya barang atau jasa yang diseluruhkan dapat tersebar ruas ke konsumen yang membutuhkan Lalu, jenis yang ketiga yaitu konsumsi Apa itu konsumsi? Yaitu kegiatan memakai barang dari hasil kegiatan produksi Nah, pelakunya disebut yaitu adalah konsumen Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan umat manusia Lalu, selanjutnya kita akan mengamati cora kegiatan di lingkungan rumahku Nah, disini bunda punya pertanyaan Yang pertama, teman-teman amatilah kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan rumah teman-teman Lalu yang kedua, tuliskan daerah tempat tinggal teman-teman Contohnya, mungkin perkotaan, perdesaan, daerah wisata, pertandingan dan sebagainya Lalu, pertanyaannya ketiga Tuliskan pekerjaan yang ada di dalam lingkungan rumah teman-teman Lalu yang keempat, kelompokkan pekerjaan tersebut dalam cora kegiatan ekonomi Yang sesuai dengan yang pertama, produksi, distribusi, dan konsumsi Nah, yang kelima teman-teman membuat laporan pengamatan di buku paket teman-teman Nah, bunda-bunda disini sudah mengamati cora kegiatan ekonomi di lingkungan sekolah teman-teman Nah, bunda akan menuliskannya di tabel seperti ini yang ada di buku paket teman-teman ya Nah, bunda mengamati daerah-daerah di sekolah termasuk lingkungannya yaitu perkotaan Dan jenis produksi yang ada di dekat sekolah yaitu ada pabrik rupuk loh teman-teman Dan jenis distribusinya adalah menyalurkan kerupuk ke warung-warung terdekat Nah, konsumsinya adalah masyarakat mengkonsumsi kerupuk tersebut Nah, bisa ya teman-teman membuat seperti ini Nanti jika sudah, boleh ya dilaporkan ke bunda Bagaimana teman-teman? Sudah paham sampai sini? Oke, sudah sampai slide terakhir teman-teman Waktunya bunda tutup dengan membaca Hamdallah, Alhamdulillah, Hirobil Alamin Sekian teman-teman penjelasan bunda hari ini Semoga dapat bermanfaat ya teman-teman Jaga terus kesehatan teman-teman Terima kasih Bunda tutup ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh